Halo guys, welcome back to our channel, informatif lagi sama gue Mahtum dan kali ini kita mau komparasi nih ini tipe G, new tipe V bedanya apa ya? yang ini kan udah pernah kita review nih nah yang ini belum nah sekarang kita lihat nih, sekaligus kita compare sama yang ini kira-kira dengan selisih harga sekitar 50 jutaan something lah worth it nggak beli yang ini? oke, jangan kemana-mana, pantangin terus stay tune! nah sekarang kita langsung aja nih bagian depan dulu deh bagian depan antara tipe V sama tipe G gue yakin dari semua pasti kayaknya sama aja ya, iya sih mirip-mirip aja memang, tapi ada beberapa fitur dan detailing yang agak berbeda mungkin kalau dari atas ya sama lah, sampai ke foot engine-nya sama nih sama-sama sama-sama ya gini-gini aja bedanya kalau tipe V di headlamp dia udah pake projector guys LED projector itu yang pertama dia kan masih biasa nih yang kedua dia pake DRL yang ini nggak ada kalau dari grill-nya sendiri masih mirip-mirip lah ya finishing-nya disini warna grey gitu glossy ada logo Toyotanya gede terus disini juga ada list chrome nih manjang sama aja sih nggak ada perbedaan lalu di bagian sini juga ada lampu sen lampu sennya sama-sama di bawah ya dan masih pake bohlam biasa lah sama aja nah bedanya ini ada titik-titik nih ini nggak ada jadi kalau yang tipe V ini dia ada corner sensor dan sensornya dia rata banget rata lantai nggak rata sama bodinya gitu tuh nggak berasa dia rata lah bagus gitu nah terus ke bagian sininya eh mana nih oh ini dia sorry disini ada fog lamp nih bentuknya sih lebih kecil ya dibandingin yang ini nih ini kan gede ini lebih kecil biar kecil-kecil gini capai rawit nih dia udah pake LED guys kalau ini belum jadi perbedaannya lebih banyak di apa ya di lampu lah sisanya kalau untuk drill dan lain-lain desain masih so-so aja kalau untuk engine ya dipastikan sama lah karena V sama G itu bedanya hanya di fitur-fitur gitu aja kalau engine sama dari depan sih segitu kira-kira kalau dari samping bedanya apa ya yuk pantengin nah guys sekarang kita ada di samping nih bedanya apa gue kasih lihat dulu kasat mata nggak ada sih masih sama-sama aja untuk dari kaki-kaki dulu deh kaki-kakinya dia masih sama nih untuk apa namanya desain dari velgnya juga sama tuh tone color dia warna silver gitu tuh chrome dalamnya warna grey ukuran bannya nih 205 x 65 ring 16 sama aja jadi nggak ada perbedaan untuk apa namanya fitur-fitur rem dan lain-lainnya juga masih sama ABS dan lain-lain jadi tipe G dan tipe V untuk di kaki-kaki sih dipastikan sama aja ya sampai ke atas ini sama nah bedanya di bagian spion spionnya sekilas mirip-mirip aja sih cuman kalau yang tipe G dia sudah electric retractable jadi selain dia electric mirror dia juga electric retractable jadi bisa ngeliput sendiri tinggal pencet aja yang kedua dia punya welcome light guys di bawahnya jadi kalau kita dateng ada yang menyambut dengan lampu keren juga sih itu kecil tapi keren ya terus sisanya bagian atas sama disini ada telang air nggak ada aksen-aksen yang lain terus untuk handle pintunya juga masih sama sewarna body nggak ditambah-tambahin chrome-croom dan lain-lain gitu masih belum terlihat selisih 50 juta nya ya terus bagian bawah nggak ada set body molding polos aja mungkin untuk menonjolkan kesederhanaan kali ya hafal itu sini juga nggak ada perbedaan jadi perbedaan yang paling mencolok nggak mencolok juga sebenarnya kadang kadang nggak kelihatan ya ini aja nih di bagian spion dia sudah electric retractable dan ada welcome light itu aja sih kalau di bagian belakang yuk buat temen-temen yang belum subscribe boleh subscribe tekan tombol loncengnya boleh di share juga dan komentar sebanyak-banyaknya mungkin ada masukan dan lain-lain ada pengalaman tentang pakai mobil linova menarik atau tidak pokoknya komentar aja oke sekarang kita lanjut aja nih perbedaan antara tipe V dan tipe G gue ingetin lagi selisih kocap ya kira-kira gimana nih belakang bagian atas Tuno sama-sama pakai syafin terus spoiler-nya juga sama pakai rear spoiler ada high bone stop lamp sama kacanya bentuknya sama bedanya di tipe V dia ditambahin pakai ini nih rear defogger kalau ini kosong-kosong aja tapi sini ada wiper juga sama ada wiper nah di rear lamp lampu belakang sama sebenarnya cuman dia kayak ada list hitam gitu tuh di bagian dalemnya gitu listnya hitam kalau ini kan merah nah kalau ini jadi agak kelihatan kayak ada yang ngelilingin si rear lampnya itu walaupun dia masih pakai bohlam biasa sama kayak model-model sebelumnya jadi improvementnya sih itu tapi memang dia akan jadi satu kesatuan nih guys karena di bagian tengahnya sininya nih dia kan warnanya black glossy ya terus ada cover buat ini nih plat nomor housingnya dia pakai sama warnanya hitam glossy ya wah black glossy dia warnanya black glossy juga karena ini mobilnya hitam jadi gak terlalu kelihatan karena apapun warna mobilnya ininya hitam nih guys jadi kalau warna selain hitam dia lebih kelihatan sih gitu nah terus disini ada kamera parking disana juga ada jadi sama bedanya di housing ininya aja nih terus kan kalau yang disini dia ininya masih sewarna body nih kalau ini dia pakai black glossy sampai ke bawah nih housing untuk plat nomor lalu ke bagian bawah oh disini emblem nih ya karena beda tipe ya ini tipe V terus ke bagian bawahnya lagi dia ada sensor corner ada 4 titik kalau ini ada 2 dan kelihatan gede-gede kalau ini kecil-kecil tuh jadi kesana jadi lebih rapi sih gitu ya lebih mahal 50 juta wajar lah ya nah disini ada muffler sama mufflernya ban juga sama hmm sisanya gak ada yang beda mungkin dalamnya kali ya beda kita buka aja nah bagian dalam ya mostly sama aja sih karena dimensi gak ada berubah ya dan gak ada penambahan fitur apapun sama masih kayak yang lama disini ada lampu lampu untuk bagasi disini ada tool kit disebelah sini nih sama lah pokoknya sama persis carpet dan karena ban di bawah jadi ini bisa kosong gitu aja sih cuman sekali lagi ini gak ditambahin scarf plate juga sih menurut gue scarf plate itu sepele tapi penting ya karena kalau kita bawa barang nih ini rentan banget terbentur mungkin koper dan lain-lain ya tapi ya gampang lah kalau belinya sama maktum tambahin tenang aja oke nah guys sekarang gue ada di kabin Innova V kita cobain dulu nih joknya joknya nah menurut gue nih joknya juga keren sebenarnya masih sama kayak macan loreng-loreng gitu ya beda kan sama tipe G dia kotak-kotak kayak apa sih kayak rumahnya si Hachi tuh tapi kalau ini kayak loreng macan bedanya kalau yang lama kan warnanya kayak coklat muda ya kalau ini coklatnya tua jadi kelihatan lebih sangar dan lebih elegan gitu kalau rasanya sih masih sama sih kayak jok yang model lama ya semi bucketnya masih ya beginilah ya dan pengaturannya pun masih sama sliding ada reclining sama high adjuster favorit kita semua untuk yang punya badan minimalis oke terus disini ada seat belt seat beltnya juga bisa diatur ketinggiannya sudah tidak bandel lagi terus di bagian door trim door trimnya bagian atas plastik di bagian sininya ada warna black glossy kalau yang tipe G semuanya hitam plastik-plastik aja gitu terus ini juga handle pintunya dia pake chrome disini ada warna silver gitu untuk power window nya dia yang automatic yang bagian driver aja terus ada untuk lock door lock ada untuk ngunci juga ada electric retractable buat spion terus ada pengaturan electric mirror juga disini ada armrest armrestnya warna coklat gelap sama kayak warna jok gitu sebenarnya desainnya masih sama finishing aja yang berbeda-beda dibagian bawah ada cup holder dua biji biji apa kayak doang terus disini ada speaker nih di kaki boleh dong yang ada info mungkin kenapa speaker ditaranya di kaki padahal kupingnya ada disini ayo komentar deh nah di bagian kanan guys disini ada cup holder kayak biasa di bagian bawah nih ada buat alarm buat parking sensor ada buat ngebuka kap mesin dan tutup bensin terus di atasnya sini karena dia tipe V dan dia lebih mahal 50 juta jadi dikasih wood panel keren ya apa sih terus disini ada silver nih memanjang dari kanan ke kiri terus layoutnya juga sama sih kalau layout gak ada yang berubah terus ada kisi-kisi AC di tengahnya ada warna silver gitu ya 1, 2, 3, 4 yang di depan sih kedinginan adem lah pokoknya enak terus untuk setirnya dulu deh setirnya pengaturannya pasti sudah sempurna dan lengkap tilt dan teleskopik terus di sebelah kanan ada untuk pengaturan MID di sebelah kiri ada untuk pengaturan audio angka telepon dan lain-lain untuk speedometernya karena dia tipe V dan lebih mahal 50 juta sekali lagi gue ingetin jadi sudah lebih bagus dan MID-nya tuh waktu kita pertama menghidupin gambarnya bagus tuh ada gambar Innova animasinya keren sih di bagian tengah disini ada lampu digital lampu digital guys disini ada jam digital maksud gue kenapa gue sebut lampu karena warnanya lumayan mencolok terus ada untuk hazard audionya gede banget 9 inch menunya udah banyak maksud gue menunya udah lengkap ada ada apa sih bluetooth kayak gitu-gitulah ada Miracast juga jadi oke lah ada buat iPod juga lengkap sekali terus dia kiri-kanannya warna silver gitu keren sih menurut gue gede buat nonton film sih lumayan puas nih tapi kalau yang supir nih jangan nonton lah AC-nya sudah digital sudah automatic juga auto climate ada pengaturan arah semburannya juga terus ke bagian bawah karena yang model baru sekarang semua tipe udah pake vehicle stability control dan itu sih harusnya penting ya di semua mobil harusnya ada tuh terus ada pengaturan power dan eco mode ada indikator airbag masih ada dummy yang kosong nih gak tau buat apa nah kalau yang di tipe Venturer atau di tipe TRD itu dia ada buat ini apa namanya air purifier terus ini ada lanci penyimpanan terbuka cukup gede ada 4 outlet juga terus ada 2 nih kiri kanan untuk naro coin biasanya terus ini untuk transmisi otomatiknya 6AT triptonic terus ini ada cup holder lumayan gede terus disini ada handbrake disini ada armrest armrestnya udah pake soft touch apa kulit ya kayaknya bukan kulit sih tapi soft touch aja tapi dijahit dengan jahitan-jahitan asli jadi enak nyaman disiku lalu disini gede ini tempat penyimpanannya ada remote untuk ngatur itu tuh audio wah oke lalu di sebelah kiri ini passenger dia juga sama ada untuk cup holder ada AC kisi-kisi 2 terus ini ada laci atas dan bawah atas dia untuk chiller buat mendinginkan bukan mendinginkan menjaga dinginnya makanan atau minuman ya karena terintegrasi sama AC terus di bagian bawah ada laci penyimpanan tertutup sudah soft opening dan bisa dikunci juga jadi kalau punya anak kecil yang sering buka-tutup buka-tutup ini bisa dikunci aja kali overall itu dan mobilnya juga triple airbag jadi di kni ada lalu ke bagian atas disini ada spion tengah nih dia masih manual nih day night view-nya belum kayak Fortuner ya udah auto chromatic gitu lalu ada sun visor kiri dan kanan dengan vanity mirror kiri dan kanan pakai lampu mantap dan lampunya guys aduh sekarang apa-apa dilampuin jadi kalau mau ngaca malam-malam oke lah nah karena ini tipe V dan ini lebih mahal 50 juta jadi dikasih ambient slide di bagian atas sininya nih dan itu bisa di atur ya kecerahannya ada yang suka warna cerah gitu gue cerahin ada yang yang redup-redup biar kayak di kamar tapi bahaya nanti ngantuk ini ada lampu kabin kiri dan kanan terus ada buat naruh kacamata seperti biasa oke di bagian depan sih itu sekarang kita ke kursi baris kedua oke guys sekarang gue ada di baris kedua nih dari Nova type V dari joknya dulu deh joknya ya pasti coraknya sama lah ya terus di bagian disini buat 3 orang 3 address 3 seatbelt 3 point seatbelt jadi aman sekali terus disini kalau dipakai berdua juga ada armrest nya terus ada untuk naruh 2 botol ada cup holder bisa dikeluarin bisa dikeluarin apaan yang dikeluarin oke pengaturannya sama sliding tuh nah ini udah paling mundur ya kalau paling maju segini buat gue paling maju juga masih jauh karena ya tadi minimalis tadi guys oke terus ini juga bisa reclining ini paling nah paling rebah segini oh rebah banget ya tapi ya segini udah nyaman sih tapi rebahnya yang bisa rebah banget cuma kasihnya dengan yang duduk di belakang di atas ini ada hand grip ini kiri dan kanan ada terus ada lampu juga nih lampu buat masing-masing lampu baca kali ya kiri dan kanan terus ada ambient slide sekali lagi karena ini tipe V lebih mahal 50 juta dikasih lagi ambient slide ini penjelasan apa ya terus ada kisi-kisi AC nih karena dia triple blower ini untuk baris kedua ada blowernya juga ada pengaturannya juga nih ini pengaturan AC nya auto juga untuk baris kedua dan baris ketiga oke lalu door trim nih door trim sini plastik disini ada warna silver nih aksennya lalu ada black glossy juga handle pintunya pakai yang silver eh handle pintunya pakai yang krum untuk pengaturan kacanya dia belum automatic lalu disini ada armrest juga pakai bahan fabric coklat tua sekali lagi terus ke bagian bawah ada cup holder dan ada speaker speaker selalu ditaruh di mata kaki sudah lah ya nah ketika kita melihat ke depan kita akan melihat ada ini guys meja nah ini juga ada cuma di sini ada plastiknya yang ini aja deh dia bisa nampung beban berat sampai 100 kg 10 kg aja guys jadi buat naruh-naruh makanan buat naruh minuman juga bisa disini mungkin buat naruh notebook itu bisa juga jadi masih penting sih menurut gue lalu di bagian tengah ada rear seat entertainment tapi dia memang belum touchscreen jadi buat mengoperasikannya ada di bagian bawah nih dia udah terintegrasi sama audio yang di depan kalau yang Fortuner kan di atas ini di bawah walaupun banyak yang bilang lebih oke di atas gitu karena di bawah ini rentan kesenggol-senggol gitu guys apalagi yang punya anak kecil biasanya kan suka iseng gitu ya anak kecil ya kalau di bagian bawahnya sini ada or outlet dan dia lantainya gak rata-rata banget karena penggerak roda belakang itu sih dan buat temen-temen nih karena ini juga promo akhir tahun mau ngingetin aja kalau beli mobil better di bulan November guys jangan sampai nunggu Desember karena kalau nunggu Desember biasanya unit tahun yang sekarangnya sudah mulai habis harga boleh mungkin sedikit lebih bagus tapi kalau barang yang gak ada kan gak bisa diproses juga ya jadi kalau mau beli belinya di bulan November aja di bulan ini guys dan ini promonya bagus banget mobil ini kenapa gue jadi promosi nah kalau untuk di baris ketiga dia juga bisa buat tiga orang kalau Innova jadi ada tiga headrest ada tiga seatbelt juga dan pelipatannya ke samping 50-50 dan untuk legroomnya sama kayak tipe G sama kayak monil yang sebelumnya juga gak ada perubahan jadi kalau untuk ukuran minimali seperti gue 165 cm duduk di belakang dengan posisi ini ada di tengah-tengah masih enak sih gak mentok mungkin kalau tingginya lebih dari gue mungkin agak mentok tapi masih lebih lega untuk mobil-mobil kompetitornya walaupun Innova gak ada kompetitor oke guys udah dijualin semua dengan 60-50 juta menurut lo warnanya atau enggak ada komentar aja lah bebas di kolom komentar oke pastinya kalau mau pesen tohita pesennya kemaktub di Asterilu Tentang Karawaj gue kasih best price best deal best services the best of everything tonton terus youtube channel kita informatif di like, di share, di subscribe di komen semacam-macamnya follow juga akun-akun message kita disini bisa mahtub deh dijamin kebosan oke gue tunggu kabarnya thank you for watching us tetap sehat tetap semangat see ya selamat pagi